Dalam bacaan kita ada data yang kita dapat, paling tidak ada tiga hal, tiga poin. Yang pertama dikatakan di dalam pembacaan kita, khususnya di ayat yang kedua, bahwa Sakyus adalah seorang kepala pemungut cukai, itu pekerjaannya, profesi dari Sakyus ini. Data yang kedua dikatakan di dalam ayat yang kedua B, dan ia seorang yang kaya. Secara strata sosial, Sakyus adalah orang yang punya strata yang tinggi, karena ia termasuk dalam golongan orang-orang kaya. Data yang ketiga yang kita dapat dari perikop hari ini, ada di ayat 6B, saudara. Dikatakan di dalam ayat 6B, ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi ada tiga data yang kita dapat tentang Sakyus. Yang pertama, ia kepala pemungut cukai. Yang kedua, ia seorang yang kaya raya. Yang ketiga, ia orang berdosa. Tentunya tiga data ini jika digabungkan, maka kita bisa memberikan kesimpulan, bahwa Sakyus adalah seorang kepala pemungut cukai, yang mendapatkan banyak harta, banyak uang dari pajak yang ia pungut yang ditagih. Dan karena pajak itulah, maka dengan cara-cara yang mungkin tidak legal, Sakyus mengumpulkan kekayaan bagi dirinya. Kenapa berdosa? Karena pekerjaannya memungut atau menarik pajak dari semua orang, yang mungkin saja dalam prakteknya ada dalam proses pemaksaan, dan juga tidak mengenal yang namanya kepedulian terhadap orang lain. Pertanyaan yang kedua dari perikop kita pada malam hari ini, mengapa Sakyus ingin sekali untuk bertemu dengan Tuhan Yesus? Ini menarik. Mengapa? Karena tentunya Sakyus memiliki motivasi yang berbeda, atau yang lain, dari orang-orang banyak yang dikatakan dalam bacaan kita, yang menghalangi ia untuk bertemu dengan Yesus, sehingga ia harus naik pohon arah, karena tubuhnya yang pendek. Tanpa satu motivasi yang besar, maka tentunya Sakyus tidak harus bersusah payah, tidak harus berjuang untuk bertemu dengan Yesus. Dalam kaitan dengan motivasi ini, maka kita dapat melihat di ayat yang ke-8 dari bacaan kita pada malam hari ini, bahwa motivasi Sakyus bertemu dengan Tuhan, karena ia menginginkan dirinya ada di dalam pembaharuan dan juga pertobatan. Sakyus sadar bahwa apa yang dikerjakannya, bahwa kekayaannya, telah membuat ia mendapat stigmatisasi dalam masyarakat sebagai orang berdosa. Dan sebagai pendosa, tentunya Sakyus menginginkan ada pembaharuan dan perubahan yang terjadi dalam dirinya. Dalam pemahaman itulah, kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa motivasi dari Sakyus tentunya tidak sama dengan motivasi orang lain pada waktu itu. Itu yang membuat dia berusaha berjuang supaya ia bisa bertemu dengan Yesus walaupun ia harus menaiki pohon arah untuk bisa bertemu, melihat, dan berharap bisa berdialog atau bisa menjamu Yesus untuk makan di rumahnya. Apa yang diharapkan oleh Sakyus ternyata itu direspon oleh Tuhan Yesus. Karena itulah, maka ada sukacita yang besar yang dialami oleh Sakyus seketika itu juga. bahwa apa yang menjadi niat dan kerinduannya terespon baik oleh Tuhan Allah yang ingin mampir di rumahnya pada hari itu. Karena itulah, ketika stigmatisasi tentang keberadaannya sebagai orang berdosa di dalam ayat yang ke-8 diungkap oleh orang banyak pada waktu itu kepada Yesus bukan kepada Sakyus tapi kepada Yesus pertanyaannya mengapa orang ini menumpang di rumah orang berdosa. Sakyus tidak menolak stigmatisasi itu atau tidak menolak statement itu padahal ia bisa menolak statement itu. tapi firman Tuhan malam hari ini justru memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Respon Sakyus terhadap apa yang dipikirkan oleh orang banyak tentang dirinya yang berdosa dan tentang Yesus yang mau singgah dan mampir menumpang di rumah seorang pendosa maka respon dari Sakyus sudara ada di ayat 8 tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan empat kali lipat sudara-sudara yang dikasih dan diberkati Tuhan ini statement yang luar biasa dari seorang pendosa dia berkomitmen dihadapan Tuhan bahwa dia mau bertobat dan bentuk atau wujud dari pertobatannya adalah dia mengembalikan semua harta milik yang dia sadari itu diperas diambil dari orang-orang miskin dan melipat gandakan memberibakan membungakan pajak-pajak kepada orang-orang yang terlambat membayar pajak ataupun yang tidak membayar pajak kepadanya pertobatan yang dialami oleh Sakyus ini adalah pertobatan yang murni dan sungguh-sungguh sudara-sudaraku yang dikasih Tuhan Yesus terhadap proses pertobatan ini apa respon Tuhan Yesus respon Tuhan Yesus adalah bahwa hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham balik kita jalani kehidupan ke depan juga dalam konsep seperti Sakyus ada dalam konsep pertobatan ada dalam konsep pembaharuan diri ada dalam konsep penyadaran diri yang sungguh-sungguh kita mau dikembalikan pada titik nol dalam hidup kita untuk kemudian melangkah ke depan dengan hal-hal yang baru selamat menikmati selamat menikmati